Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 28 September tahun 2022 ini adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Nah kenapa teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Di sini ada kartu Eight of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Six of Pentacles Nah ini representasinya apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kenapa? Di hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 ini Ada potensi keberuntungan satu Memang harus diakui ya Teman-teman Scorpio menjelang fase akhir Di bulan September tahun 2022 ini Secara posisi usaha dan juga Secara posisi pekerjaan memang Masih akan menghadapi beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang mengelilingi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Ada masalah ini, ada masalah itu Dan juga masalah-masalah yang lainnya Tentu saja ini cukup memberatkan ya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Jadi ya dalam usaha, dalam pekerjaan Harus diakui Harus diakui Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Ada beberapa perkara Ada beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi dan juga Bisa dirasakan ya oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Sehingga apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Saya rasa kamu harus bisa lebih cermat Harus bisa lebih berhati-hati Terkait dengan beberapa masalah-masalah Yang mengelilingi kamu Sehingga apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Saya rasa dengan situasi masalah yang melilingi kamu Kamu harus bersyukur Di hari Rabu, tanggal 28 September Tahun 2022 ini Masih ada potensi-potensi rezeki yang baik Ada potensi-potensi rezeki yang luar biasa Yang dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Karena apa? Six of Pentacles ya Terlepas dari masalah yang mengelilingi kamu Masih ada rezeki-rezeki yang baik Masih ada rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa dirasakan dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Sehingga apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu harus senantiasa bersyukur Bersyukur dan bersyukur Di hari Rabu ini masih ada Masih ada rezeki-rezeki yang baik Rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu dapatkan Dan juga sangat luar biasa Akan menghampiri teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Jadi ya memang dengan situasi masalah yang mengelilingi kamu Bersyukur ada keadaan yang baik Ada keadaan yang lancar Yang dimana kamu mampu Kamu bisa untuk menjadikan hari ini Tetap bagus secara posisi Rezeki Jadi inilah satu-satunya keadaan yang cukup baik Dan beruntung Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Pada hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang berpotensi untuk mendapatkan keberuntungan Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Pada hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 Menjelang semakin dekat dengan akhir bulan September Tahun 2022 ini Seperti yang saya sampaikan di video tadi pagi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Memang kamu masih akan menghadapi ya Beberapa perkara Beberapa tekanan-tekanan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga apa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus bisa lebih cermat Kamu harus bisa lebih berhati-hati Terkait dengan beberapa hal Terkait dengan beberapa situasi-situasi Yang ada di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Sekalipun memang kamu merasa ya Ada beberapa perkara Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Tetapi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus tetap tenang Tetap pas padat Dan juga harus tetap berusaha Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi Dan meskipun seandainya ya Di dalam perjalanan menyelesaikan masalah Ada beberapa hambatan yang berat Kamu disini juga harus bersyukur Karena apa Ada keberuntungan Yang dimana teruntuk teman-teman Cancer Pada hari Rabu Tanggal 28 September tahun 2022 ini Kamu cukup baik dan juga cukup mampu Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Masalah-masalah yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga disini saya katakan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus senantiasa bersyukur Ada masalah-masalah yang cukup berat Tetapi beruntungnya bisa kamu selesaikan Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian di sisi yang lain Di dalam hari Rabu 28 September 2022 ini Bersyukur Disini ada kartu untuk World Yang memang merepresentasikan Ada hal-hal yang baik Ada hal-hal yang positif Yang bisa kamu rasakan Dan juga kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Karena apa Disini itu untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Bersyukur ada situasi yang positif Ada situasi yang lancar Dari sisi rezeki Dan kamu juga mampu untuk menciptakan Suasana-suanasana yang tetap kondusif Di dalam posisi hubungan asmara kamu Jadi ya dari keuangan Dan juga di dalam posisi hubungan asmara Masih menunjukkan Hal-hal yang positif Hal-hal yang baik Dan juga beruntung Di hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang berpotensi untuk mendapatkan Keberuntungan Adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Nah kenapa teman-teman Sagittarius Disini ada kartu Pack of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Sick of Swords Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Hampir satu frekuensi Dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kenapa saya katakan demikian Karena memang Untuk teman-teman Sagittarius Masalah yang kamu hadapi Hampir mirip Dengan teman-teman Cancer Terletak dalam posisi usaha Dan juga Terletak di dalam posisi pekerjaan Kamu Karena apa Dari sisi usaha Dari sisi pekerjaan Masih menimbulkan Beberapa perkara Dan juga Beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu disini harus bersyukur Terlepas dengan Beberapa perkara yang sulit Terlepas dari Beberapa masalah yang berat Teman-teman Sagittarius Mampu untuk melewati Dan juga terkesan Memang ya Kamu di dalam lingkungan Sekitar kamu Terkesan seperti Menutup-nutupi masalah Yang kamu rasakan Sebenarnya ya Dari orang-orang Sekitar kamu Karena kamu tidak mau Orang-orang lain itu tahu Masalah apa yang Sebenarnya kamu hadapi Masalah-masalah apa Yang sebenarnya Kamu rasakan Sehingga Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Disini ya Saya wanti-wanti Memang ini adalah Hal terbaik Yang bisa kamu lakukan Terkesan menutupi Beban yang kamu hadapi Dengan pura-pura bahagia Pura-pura baik-baik saja Itu boleh-boleh saja Tetapi kamu juga harus Tetap terkonsentrasi Dan fokus Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang saat ini sedang Kamu hadapi Dan beruntungnya Meskipun ya Terkadang seperti itu Tetapi kamu masih Dalam kondisi yang baik Dalam kondisi yang mampu Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Masalah-masalah yang terjadi Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Di poin yang terakhir Yang mendasari Keberuntungan kamu Adalah ketenangan Ketenangan Di dalam hal apapun Di dalam hubungan asmara Kamu juga bisa tenang Menghadapi masalah yang terjadi Sehingga di dalam Hubungan asmara pun Masalah yang muncul Bisa terminimalkan Tidak ada masalah-masalah Yang terlalu berlebihan Dan kemudian Di sisi yang lain Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Secara posisi keuangan pun Kamu juga cukup tenang Bisa mengendalikan Posisi pengeluaran kamu Dengan sebaik-baiknya Jadi ya Saya rasa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu tidak perlu merasa Cemas Tidak perlu merasa Khawatir Dengan beberapa Situasi-situasi Yang ada Di dalam Posisi Finansial kamu Dan dari alasan inilah Yang bisa kita katakan Melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Bagi teman-teman Sagittarius Pada hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang keempat Yang berpotensi Mendapatkan keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di sini ada Kartu The Moon Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu Four of Cups Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di sini ya Kamu juga dalam Posisi Dalam usaha Dan juga pekerjaan Oke lah Masih menghadapi Masih menemui Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tetapi teman-teman Taurus Ketika kamu Pengen mendapatkan Keberuntungan Pada hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 Kamu jangan merasa Tidak butuh siapapun Berusaha mendorong Semua orang Agar jauh Dari diri kamu Karena kamu merasa Bahwa lebih baik Mandiri Lebih baik hidup sendiri Di dalam menyelesaikan Usaha Dan juga pekerjaan Kamu Yaitu sesekali Waktu boleh Tetapi juga Jangan terlalu Berkepanjangan Karena apa Senyaman apapun Kamu hidup sendiri Suatu saat Kamu juga bakal Butuh orang lain Dan ketika Kamu butuh mereka Mereka tidak ada Nah karena itulah Kamu di sini Juga harus menyadari Manusia itu kan Makhluk sosial Jadi ya di sini Jangan menolak ya Jangan menolak Bantuan dari orang lain Ketika memang Kamu rasa Di dalam posisi Usaha Dan juga Posisi pekerjaan Kamu ada sesuatu Yang berat ya Jadi ya jangan Menolak bantuan Orang lain Dan juga Jangan terlalu Hidup secara Mandiri ya Karena terlalu Mandiri pun juga Tidak baik juga Karena kita sebagai Makhluk sosial Juga harus Bersosialisasi Dengan sekitar Kamu Tetapi juga Tidak semua orang Bisa kamu percaya Oleh karena itu Kamu juga harus Tetap bisa lebih Berhati-hati Di dalam interaksi Sosial kamu Tetapi untuk saat ini Ketika ada masalah Yang sulit Ada masalah yang berat Jangan menolak Bantuan dari siapapun itu Yang kamu rasa Memang relevansinya Cukup kuat ya Untuk bisa memberikan Bantuan kamu Dan juga Membantu Menyelesaikan Masalah kamu Dan kemudian Di keberuntungan yang kedua Terkait dengan Posisi keuangan Terkait dengan Posisi keuangan Terentuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Saya rasa tidak terlalu Menjadi Permasalahan ya Karena terentuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Setidaknya kamu masih Berada dalam Satu posisi yang cukup baik ya Kamu berada dalam Satu posisi yang cukup bagus Sehingga apa Terentuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Kamu juga harus mampu Untuk mengendalikan Hal-hal yang tetap positif Di dalam posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang nantinya malah Bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Nah oleh karena itu Terentuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Harus bisa lebih cermat Dan juga harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan Beberapa hal Terkait dengan Beberapa posisi Yang memang terjadi Di dalam kondisi Finansial kamu Dan kamu harus Memahami hal ini Jangan sampai Ada kecerobohan Secara posisi Pengeluaran kamu Dan dari alasan-alasan Inilah yang memang Bisa kita katakan Melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Teman-teman Taurus Di hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiak yang kelima Yang berpotensi Mendapatkan keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Untuk teman-teman Pisces Di sini ada kartu Triosword Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ten of Cup Meskipun Kamu di hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 ini Ada beberapa Situasi-situasi Yang bermasalah Ada situasi-situasi Yang mungkin Bisa kita katakan Agak menyakitkan Secara perasaan Dan juga pikiran Tetapi kamu beruntung ya Bersyukur sekali Pada hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 ini Segala sesuatu Yang menyakitkan hati Segala sesuatu Yang menyakitkan perasaan Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Kamu tidak terlalu Memusingkan Rasa sakit hati Yang kamu rasakan Karena apa Fokus kamu Pada hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 ini Adalah bagaimana Kamu bisa terkonsentrasi Untuk memikirkan Segala bentuk Kebahagiaan Kebahagiaan Yang ada Di dalam kehidupan kamu Sehingga Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Di sini saya sampaikan Kamu pun juga harus Senantiasa bersyukur Karena apa Meskipun ada rasa Sakit hati Tetapi ini tidak menghambat Tidak menghalangi Kebaikan Dan juga keberuntungan Yang ada di dalam Diri kamu Kenapa Di hari ini Secara usaha Dan juga pekerjaan Pun juga sudah mulai Teruraikan Sudah mulai ada Beberapa perkara Sudah mulai ada Beberapa permasalahan Permasalahan Yang bisa tuntas Dan juga Bisa terselesaikan Dengan sebaik-baiknya Dan juga Di sisi yang lain Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Di sini saya sampaikan Kamu juga harus Senantiasa bersyukur Karena apa Di dalam posisi keuangan Perlahan-lahan Juga sudah mulai membaik Ya artinya Di sini ketika Kamu punya hutang Punya cicilan Yang harus dibayarkan Di akhir bulan September ini Semuanya bisa berjalan Dengan cukup baik Semuanya bisa berjalan Dengan cukup lancar Sesuai dengan Keinginan kamu Nah dari poin-poin Inilah Yang bisa kita katakan Melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Yang bisa dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Pada hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiak terakhir Yang berpotensi Mendapatkan keberuntungan Adalah teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Di sini ada Kartu The World Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu The Hermit Di satu sisi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Di sini kamu agak Terkesan ambisius Terkesan ambisius Itu ya Boleh-boleh saja Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Tetapi Terlalu berlebihan Mengejar sesuatu Sampai melupakan Banyak hal yang berharga Di sekitar kamu Karena ini akan Berujung penyesalan Yang ada di dalam diri kamu Nah oleh karena itu Kesampingkan ego kamu Dan juga Jangan terlalu berlebihan Di dalam mengejar sesuatu Semampunya saja Secukupnya saja Jangan terlalu berlebihan Karena ketika Segala sesuatunya itu Terlalu berlebihan Yang saya khawatirkan Ini malah bisa merugikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Sehingga apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Di sini saya sampaikan Kamu juga harus bisa Lebih cermat Kamu harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan Beberapa hal Terkait dengan Beberapa situasi-situasi Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi apapun itu Untuk mendapatkan Keberuntungan Pada hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 ini Jangan terlalu berlebihan Di dalam mengejar sesuatu Karena apa Terkadang ketika Kamu terlalu berlebihan Dan terlalu fokus Pada sesuatu itu Kamu melupakan Hal-hal yang penting Yang ada di sekitar Kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Di sini saya sampaikan Tetap tenang Tetap bersyukur Dengan apa yang Kamu miliki Atau juga di hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 Ini masih ada Potensi-potensi Rezeki yang baik Potensi-potensi Rezeki yang Cukup lancar Yang bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Jadi ya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Kamu harus Senantiasa bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Karena terlepas Dari beberapa hal Yang bermasalah Dalam usaha Dan juga pekerjaan Di hari Rabu 28 September Tahun 2022 Ini masih ada Potensi-potensi Peluang keberuntungan Yang dirasakan Didapatkan Oleh teman-teman Leo Pada hari ini Dan inilah gambaran 6 Zodiak Yang berpotensi Mendapatkan Keberuntungan Pada hari Rabu Tanggal 28 September Tahun 2022 Ini Resonate tidak Resonate Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman sekalian Ataupun Bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Tidak ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Jaya Hari Dining Rat Rahayu Rahayu Sakudumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh